Halo guys, nah untuk kali ini kita pemberian pakan pada ikan nila merah yang ada di Subang ini guys ini pada pemberian pakan pertama kali, ini jam 11an siang guys nah ini di kolamnya Pak Ujang nah untuk pemberian yang disini, saluran air ini dimanfaatkan untuk ikan ikan guys jadinya full semua disini, oksigen bagus, nah ini ukuran udah 5 on sampai 6 on per ekornya nah ini yang satu bulanan benih baru tebar, itu bisa lihat sendiri, Ujang ada 13 kolam untuk disini untuk keuntungan bisa 55% guys, per kolamnya, satu siklusnya guys nah ini menggunakan pelet surya dengan protein 30-32% guys nah mari kita lihat sana ini jam 11 guys, untuk pemberiannya satu gayung satu gayung secara berlahan-lahan setelah 15 menit atau setengah jam itu pemberian lagi secara terus-menerus dari jam 11 sampai jam 3 guys nah ini ukuran udah 4 onan udah bentar lagi mau masih kepanen ini saluran juga dimanfaatkan nah ini paletnya guys, ini ukuran mentiga yang besar ini mari kita lihat yang terakhir, bulan terakhirnya ini bentar lagi mau meski hujan guys bulan 11, bulan 11 tapi masih kemarau air masih diputar-putar wuih, bikannya deh, mantap kemarin habis dikuras lumpurnya, jadi respon terhadap pakan bagus kemarin agak kurang respon terhadap pakan kita marap lagi deh, dikit-dikit sekarang guys misalnya, air belum terlalu besar, kalau udah besar baru di geber kegeber tuh pemberian pakan ditambahin guys itu mempercepat pertumbuhan ikannya uh, cukupnya guys, bisa lihat sendiri mantap pokoknya kita shootnya dari atas aja ya guys nanti kita lihat saluran air dari sungai tuh pemasukannya seperti apa, mari kita lihat bersama setelah pemberian pakan ini guys kita seru-seruan pokoknya uh, mantap guys, bisa lihat sendiri ini bulan 11 akan mau panen guys, bentar lagi guys kalau panen di saluran air itu nah, yang ujung tuh dikosongin yang situ guys, dikosongin itu ikannya digiring baru dimasukkan ke situ, baru packingnya disini guys nah, seperti itu tip-tipnya, triknya ini sistem air deras melalui seringan-seringan sana guys ini perbukitan di subang kecamatan si jambi pokoknya adem ayam disini guys oke, mari kita lihat kesana dulu di saluran air dari sungainya aku masukkan pertama nah, dari sana guys ayo kita kesana dulu nah, itu airnya disini guys mari kita lihat seperti apa nah, ini sungainya sungainya masih agak dangkal disini guys soalnya belum ada hujan disini jadinya bisa lah dimanfaatkan melalui putaran-putaran air nah, setelah itu di bendung ini guys bendung baru ada seringan dua untuk memasukkan utama seringan bambu sama yang besi ini besar-besar ini agar sampah-sampah tidak masuk ke kolam itu kolamnya kaujang jadi ini guys nasi kemarau nanti bulan sebelas sudah mulai masukin hujan baru digeber pemberan papanya mari kita lihat disana ada rupet guys mantap nah, setelah itu air tadi yang masuk dari sana baru dialirkan ke sini nah, melalui seringan lagi yang lebih kecil seringannya nah, setiap kolam disini tuh ada seringannya sebelum air masuk tuh nah, ini masuk tuh ada seringannya lebih kecil pokoknya setelah 15 menit Pak Widangdo pemberan lagi pemberan lagi tapi sedikit-sedikit seperti itu pemberan papanya beda-beda sih setiap petani setiap petani daerah masing-masing tuh pemberan pakan beda-beda tergantung kondisi keadaan alamnya setiap apa guys seperti itu mantap guys tenang liatnya guys yang baru putus pacarnya liat ikan ini pasti terasa terhibur moga aja yang besar ini pemberan jaraknya 15 menit kalau kecil setengah jaman lah kayaknya perutnya belum terlalu banyak untuk ngisi pakan untuk menampung pakan sepakan nah ini ini butirannya guys ini merknya surya nah ini pakan buono koyo ayo mari kita lihat pembuangannya ini mantep guys nah itu ada sikat sikat untuk menyaring itu nyikatin disini guys air ringan disini itu menampung sampah-sampah nah ikannya segar-segar renangnya aktif ini udah besar-besar guys ini stop siringan disini guys nah ini kan air masuk ini ada saringannya ntar kita lihat pengeluaran airnya ayo kita kesana guys aduh gimana ini guys aduh kita lihat dulu Pak Ujang lagi marah marah itu pemberian pakan guys ini bahasa sundanya marah bukannya mantep ya ketiganya bagus disini untuk jaluran ini nah pemberiannya secara merasa diputin sedikit gitu ya nah untuk yang mau beli antibiotik atau obat big fish itu bisa kontek aja atau komen di bawah ini saya jual guys itu harganya 50k per satu bukusnya pokoknya manjur Pak Ujang aja pakai juga guys untuk ikannya kena jamburan atau kesepan terhadap pakan nafsunya itu porang itu dikasih dicampur dengan pakan seperti itu wah ini pembuangannya sistem pembuangannya seperti ini guys air deras keluarnya kayak gini untuk pembuangannya disini tinggal sabut aja itu agak ikannya yang besar itu nah ini karena musim kemarau beberapa kolam masih dikosongin nanti kalau udah bulan 11 baru ini penuh semua Pak Ujang ini ngirim sekali ngirim itu 4 pintal guys ini itu kolamnya seperti ini untuk pembuangannya guys deras kan airnya nah itu dari saya bila ada salah kata mohon dimaafkan semoga anda terhibur jangan lupa di subscribe agar saya lebih semangat untuk membuat konten-konten yang lebih menarik di bidang perikanan khususnya kanila pokoknya di bidang perikanan semoga terhibur terima kasih salam perikanan